Nama Zhang Huai dan Liu Yuesan juga ada dalam misi hadiah. Ming Yuesan berkata dengan dingin. Matanya yang dingin dan mematikan menatap ke arah kediaman gua yang hancur. Saya khawatir hal itu tidak akan mudah untuk ditangani. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Meskipun teleportasi sangat kuat, budidaya Feng Wuchen masih terlalu lemah. Dibandingkan dengan Raja Surgawi tahap akhir, Feng Wuchen seperti seekor semut. Ming Yue sendiri bukanlah tandingan Zhang Huai dan Liu Yuesan. Selain itu, ada juga dua tetua Raja Surgawi dari pavilion Kianyu. Ledakan. Zhang Huai dan tiga lainnya keluar dari gua. Dengan ledakan keras, kekuatan yang mengerikan menghancurkan gua yang runtuh. Gadis bodoh, serahkan cairan bodi 10.000 tahun. Perintah Liu Yuesan dengan dingin. Sao Gen dan yang lainnya berbicara omong kosong. Menyerang, Zhang Huai menembak dengan marah dengan niat membunuh. Bayangan angin, ganggu serangan mereka. Seni bayangan surga. Sosok cantik Ming Yue melintas dan menghilang. Bagus. Ayo bertarung berdampingan. Kami akan membagi hadiahnya menjadi dua. Dengan membalikan telapak tangannya, belati muncul dari udara tipis. Sambil berpikir, dia menggunakan teleportasi. Suara mendesing. Detik berikutnya, Feng Wuchen muncul di sisi kiri Zhang Huai dengan cara yang sangat aneh. Belati itu menusuk Zhang Huai tanpa ampun. Apa? Ekspresi Zhang Huai berubah drastis saat dia secara naluriah menghindar. Ci. Dalam sekejap, cahaya dingin menyala dan Feng Wuchen menghilang. Luka berdarah muncul di leher Zhang Huai. Teknik gerakan macam apa ini? Saya tidak menyadarinya sama sekali. Zhang Huai terkejut. Jika dia tidak menghindar secara naluriah, dia akan mati saat itu juga. Sungguh kecepatan yang mengerikan. Anak ini tidak sederhana. Liu Yue-san terkejut. Dia juga tidak memperhatikan Feng Wuchen. Bagaimanapun, dia adalah Zhang Huai. Hanya ada luka dangkal di leher Zhang Huai. Sedikit lagi dan dia akan terbunuh. Seperti yang diharapkan dari Raja Surgawi tahap akhir, Feng Wuchen berseru dalam hatinya. Jika itu adalah lawan dengan level yang sama, mereka pasti tidak akan bisa menghindari serangan fatal Feng Wuchen. Ci. Saat Zhang Huai dihalangi, Ming Yue telah memulai pembantaiannya. Mengandalkan keterampilan gerakan yang kuat dari seni bayangan Surgawi, dia bergegas menuju dua tetua pavilion Qianyu. Dua lampu dingin menyala dan kedua sesepuh terbunuh dalam satu pukulan. Sebagai Raja Surgawi tahap akhir, Ming Yue memiliki keterampilan yang kuat sebagai seorang pembunuh. Membunuh kedua tetua secara instan semudah membalikkan tangannya. Penatua kedua, penatua ketiga, Zhang Huai meraung sedih. Ming Yue, kerja bagus. Feng Wuchen memuji. Setelah menyingkirkan dua orang merepotkan ini, pertempuran berikutnya akan jauh lebih mudah. Liu Yue-san, hentikan bocah itu. Bunuh mereka dan kami akan membagi bodi liquid 10.000 tahun secara merata. Zhang Huai meraung. Mata merahnya menatap Ming Yue sambil berkata dengan galak, Gadis bodoh, bahkan jika kamu berasal dari pavilion bayangan langit, kamu harus mati hari ini. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Zhang Huai mengeluarkan pisau besar dan melangkah ke udara. Dengan ledakan, dia menyerang Ming Yue dengan aura yang agung. Pada saat yang sama, Liu Yue-san juga menyerang Feng Wuchen dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan jika aku mengeluarkan artefak ilahi, aku tetap bukan tandingannya. Aku hanya berharap Ming Yue bisa bersaing dengannya. Feng Wuchen mengerutkan kening karena dia mengkhawatirkan keselamatan Ming Yue. Menghadapi serangan sengit Liu Yue-san, Feng Wuchen berulang kali menggunakan teleportasi untuk menghindar. Kapanpun ada kesempatan, Feng Wuchen akan melancarkan serangan balik. Berani sekali kamu. Keterampilan gerakan macam apa ini? Liu Yue-san sangat marah. Dia tidak bisa mendeteksi aura Feng Wuchen, jadi dia tidak bisa menentukan posisi Feng Wuchen. Dia merasa seperti sedang dipermainkan oleh Feng Wuchen. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Ding, ding, ding. Ming Yue dan Zhang Huai terlibat dalam pertempuran sengit. Meskipun Ming Yue terlihat lemah, dia mampu menahan kekuatan kekerasan Zhang Huai. Percikan terbang kemana-mana saat riak energi yang menakutkan terus bergulir. Sebagai pembunuh dari Sky Shadow Pavilion, kecepatan Ming Yue sangat mencengangkan. Dia gesit dan menghindari serangan sengit Zhang Huai. Gadis bau, kamu memang punya beberapa keterampilan. Zhang Huai berkata dengan marah. Seni abadi. Seni pedang awan yang penuh kekerasan. Zhang Huai meraung sambil menebas berulang kali. Garis-garis cahaya pedang hijau yang menakutkan meledak. Serangannya sangat menakutkan. Desir, desir, desir. Berdengung, berdengung. Dimanapun cahaya pedang yang menakutkan itu lewat, kekosongan akan sedikit bergetar. Pa! Berdengung, berdengung. Ming Yue buru-buru menstabilkan tubuhnya dan mengatupkan kedua tangannya. Energi es yang mengerikan mengembun. Cahaya putih biru sangat menyelaukan, dan ruang dalam radius beberapa puluh kaki mulai bergetar. Seni abadi. Seni dewa es. Sepuluh ribu pedang menusuk hati. Ming Yue meraung ketika ribuan pedang energi es mengembun dalam radius beberapa puluh kaki. Desir, desir, desir. Ledakan, ledakan, ledakan. Jumlah pedang energi sangat banyak, dan mereka secara paksa menghancurkan cahaya pedang Zhang Hui. Kamu benar-benar bisa menghancurkan seni pedang awan kekerasan milikku. Ekspresi Zhang Hui merosot saat wajahnya bergerak-gerak hebat. Serangan pedang energi belum berakhir. Setelah menghancurkan cahaya pedang, mereka segera menyerang Zhang Hui. Huff. Mari kita lihat seberapa mampu Anda. Zhang Hui meraung saat dia menghadapi pedang energi es secara langsung dengan pedangnya. Ding, 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 ding. Pedangnya menari dengan liar saat dia dengan panik memblokir pedang energi. Zhang Hui bergegas menuju Ming Yue seolah-olah dia adalah seorang jenderal yang menyerang ribuan tentara. Ming Yue mengerutkan kening. Kekuatan Zhang Hui sepertinya melebihi imajinasinya. Ming Yue, hati-hati. Feng Wuchen berteriak sambil memblokir serangan itu dan menghindar. Tangan Ming Yue berubah saat dia mengembunkan energi es yang mengerikan. Dalam sekejap mata, pedang energi besar terkondensasi dan ditembakkan. Apakah ini batasmu? Zhang Han berkata dengan dingin. Tidak ada rasa takut di wajahnya saat dia mencengkeram pedangnya rat-rat dan menebasnya dari atas. Pedang Zhang Hui jatuh dan membelah pedang energi Ming Yue menjadi dua. Cahaya pedang yang sangat menakutkan tersapu dengan aura yang mengesankan. Kekuatan orang ini sebenarnya sangat kejam. Feng Wuchen terkejut. Saat pedang energi terbelah menjadi dua, Zhang Hui menyadari bahwa sosok Ming Yue telah menghilang. Meskipun kamu kuat, kamu terlalu lambat. Suara yang menusuk tulang tiba-tiba terdengar di belakang Zhang Hui. Tidak baik, ekspresi Zhang Hui berubah drastis. Ci. Ming Yue tidak memberi kesempatan sedikitpun pada Zhang Hui. Saat Zhang Hui hendak melakukan serangan balik, belati di tangannya menebas sisi leher Zhang Hui, menyebabkan darah menyembur keluar. Bagaimana ini mungkin? Aku benar-benar mati. Di tanganmu, Zhang Hui memandang Ming Yue yang sedingin es dalam keputus asaan. Seperti yang diharapkan dari seorang pembunuh. Metode Ming Yue sangat kejam. Semua serangannya ditujukan untuk membunuh musuh. Feng Wu Chen berpikir dalam hati. Kekuatan Ming Yue mengejutkan Feng Wu Chen. Masih ada satu lagi. Tatapan dingin Ming Yue menyapu Liu Yue-san. Merasakan tatapan dingin Ming Yue, Liu Yue-san terkejut dan ketakutan. Dia buru-buru berkata, Kalian berdua, ini salah paham. Saya tidak menginginkan bodi liquid 10 ribu tahun lagi. Saya akan pergi sekarang. 1112. Tak seorang pun yang ingin dibunuh oleh pavilion bayangan langit pernah hidup. Jawaban Ming Yue seperti perintah dari Raja Neraka. Ming Yue, berapa hadiahnya? Feng Wu Chen memandang Ming Yue. Zhang Huai telah meninggal, dan hanya Liu Yue-san yang tersisa. 30 ribu batu roh langit, jawab Ming Yue. 30 ribu. Mata Feng Wu Chen membelalak. 30 ribu batu roh langit karena membunuh satu orang. Itu lebih cepat daripada merampok. Pembunuh benar-benar tidak kekurangan batu roh langit untuk berkultivasi. Aku akan memberimu 60 ribu batu roh langit selama kamu melepaskanku. Liu Yue-san memohon, wajahnya dipenuhi rasa takut. Kekuatan Ming Yue sangat menakutkan, dan dengan teknik gerakan aneh Feng Wu Chen, Liu Yue-san merasa tertekan dan tidak percaya diri. 60 ribu saja tidak cukup. Kita berdua, jadi totalnya 120 ribu. Jika kamu bisa membayar sebanyak itu, aku akan mengampuni nyawamu, ejek Feng Wu Chen. 1. 120 ribu. Mulut Liu Yue-san bergerak-gerak. Dia bahkan tidak memiliki batu roh langit sebanyak itu. Jika kamu tidak mampu membelinya, matilah, cibir Feng Wu Chen. Wajah Liu Yue-san berubah. Dia mengepalkan tangannya dan mengatupkan giginya. Gadis bodoh, kamu menggunakan banyak skyprime dalam pertarungan dengan Sang Huai. Kami belum tahu siapa yang akan mati. Oh, apakah begitu? Bibir Feng Wu Chen melengkung dengan jijik, dan dia mengeluarkan sebuah tanda. Ini adalah rune tingkat abadi. Ning Yue terkejut. Rune tingkat abadi. Kamu, kamu seorang ahli prasasti tingkat abadi. Liu Yue-san sangat ketakutan. Perangkap. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan berteriak. Rune tingkat abadi berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan menghilang. Wajah Liu Yue-san penuh ketakutan. Dia berbalik dan terbang dengan kecepatan penuh. Kamu tidak bisa lari. Feng Wu Chen mencibir. Seperti yang diharapkan. Liu Yue-san baru saja melarikan diri puluhan meter ketika dia tiba-tiba terjebak oleh garis energi emas. Array ajaib muncul di bawah kakinya, membuatnya tidak bisa bergerak. Rune kelas abadi dari alam surgawi memang sangat kuat. Sepertinya aku harus mempersiapkan lebih banyak di masa depan. Akan ada saatnya aku bisa menggunakannya. Feng Wu Chen berpikir dalam hati. Ketika dia bosan, dia menciptakan rune alam surgawi. Dia tidak menyangka itu akan berguna. Bocah busuk. Apa menurutmu kamu bisa menjebaku dengan sedikit kekuatan ini? Liu Yue-san meraung marah. Saat dia terjebak, dia bisa merasakan bahwa kekuatan rune tidak sekuat itu. Liu Yue-san merasa lebih nyaman. Namun, saat dia santai, kata-kata Ming Yue selanjutnya sekali lagi membuat hati Liu Yue-san tertahan di tenggorokannya. Kamu tidak punya kesempatan. Suara dingin Ming Yue terdengar. Apa? Ekspresi Liu Yue-san berubah drastis. Aura kematian yang kuat membuatnya putus asa. Cih. Cahaya dingin menyala, dan darah menyembur keluar dari leher Liu Yue-san. Saat Liu Yue-san terjebak, Ming Yue telah memanfaatkan kesempatan itu. Kuat, seperti yang diharapkan dari seorang pembunuh dari Sky Shadow Pavilion. Begitu kamu memiliki kesempatan, kamu akan membunuh tanpa ampun. Feng Wu Chen memuji. Meskipun mereka bertarung berdampingan, Feng Wu Chen tidak banyak membantu. Tentu saja, Feng Wu Chen juga memainkan peran penting. Kalau tidak, Ming Yue tidak akan sesukses itu. Ming Yue memandang Feng Wu Chen dengan matanya yang indah dan berkata, Mungkin kamu bisa menjadi pembunuh yang paling menakutkan. Begitu dia selesai berbicara, Ming Yue mengerang dan mengeluarkan seteguk darah. Ming Yue, senyuman di wajah Feng Wu Chen langsung menghilang. Dia segera bergegas untuk mendukung Ming Yue. Saya baik-baik saja, Ming Yue menggelengkan kepalanya, wajah cantiknya langsung memucat. Ming Yue menggunakan seluruh kekuatannya dalam pertempuran dengan Sang Huai. Meskipun dia membunuh Sang Huai, dia juga terluka oleh pedang Sang Huai. Feng Wu Chen berpikir dalam hati. Melihat wajah pucat si cantik es, Feng Wu Chen tidak bisa menahan perasaan sakit hati. Win Sado, apakah kamu seorang master prasasti? Ming Yue bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, Lu kamu tidak ringan. Ayo cari tempat untuk menyembuhkanmu dulu. Siapa kamu? Ming Yue bertanya. Dia semakin penasaran dengan identitas Feng Wu Chen. Kamu akan mengetahuinya di masa depan. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Sebelum pergi, Feng Wu Chen tidak lupa menjarah cincin penyimpanan Liu Yue-san dan yang lainnya. Meskipun tidak ada harta apapun, ada banyak batu spiritual surga. Setengah jam kemudian, Feng Wu Chen membawa Ming Yue ke kota terdekat. Itu adalah kota yang dibangun di atas gunung surgawi yang disebut Immortal Cloud City. Penampilan Feng Wu Chen dengan wanita cantik menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Sangat cantik. Dia bahkan terluka. Siapa mereka? Wanita itu sangat cantik. Aku ngiler hanya dengan melihatnya. Bocah itu terlihat lemah. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk merebut kecantikannya? Kerumunan di jalan berdiskusi dengan suara pelan. Tatapan para pria tertuju pada tubuh Ming Yue. Semuanya menatap lurus dan terus menelan ludahnya. Harus dikatakan bahwa penampilan Ming Yue memang menakjubkan. Sosoknya menggerahkan dan sangat menarik perhatian. Sulit untuk melupakan dan membiarkan imajinasi menjadi liar. Feng Wu Chen menemukan restoran untuk ditinggali dan mengatur agar Ming Yue menyembuhkan luka-lukanya. Feng Wu Chen menjaganya saat berkultivasi. Dia terlihat dingin, tapi dia memiliki kecantikan yang mengharukan. Melihat Ming Yue, Feng Wu Chen berpikir sendiri. Untungnya, Feng Wu Chen adalah seorang pria sejati. Kalau tidak, dia pasti sudah lama menerkamnya. Aku ingin tahu kapan Xiao Xiao dan yang lainnya akan naik. Feng Wu Chen berpikir, dia sangat merindukan Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Lupakan saja, aku akan mengolah tinjung arai yang membakar surga. Sambil menggelengkan kepalanya, Feng Wu Chen terus berkultivasi. Kekuatan tinjung arai pembakaran surga memang menakutkan. Feng Wu Chen perlu mengolahnya secepat mungkin. Ketika saatnya tiba, dia akan menggabungkannya dengan tinju dewa naga. Hei, apa kalian semua sudah mendengarnya? Peri cantik datang ke kota awan abadi kami. Aku juga mendengarnya. Terlebih lagi, dia tinggal di menara awan abadi. Tuan muda dari tiga klan besar kota awan abadi semuanya tertarik ke sini. Saya belum pernah melihat gadis secantik itu. Kemunculan Ming Yue dengan cepat menyebar ke seluruh immortal Cloud City. Para penggarap menara awan abadi meneteskan air liur. Sejumlah besar penggarap mengepung jalan-jalan di luar menara awan abadi. Apakah gadis ini benar-benar secantik yang kamu katakan? Seorang tuan muda dari sebuah klan bertanya dengan ragu. Tuan muda, itu benar sekali. Bawahan ini melihatnya dengan matanya sendiri. Terlebih lagi, dia terluka. Seorang pria mendukungnya. Mereka berada di menara awan abadi, kata penjaga itu dengan penuh semangat. Minggir, minggir, jangan menghalangi jalan tuan mudaku. Saat ini, teriakan keras terdengar dari seberang jalan. Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Jangan halangi tuan muda ini untuk melihat keindahannya. Seorang tuan muda yang tinggi dan kekar berteriak dengan marah. Kemanapun dia lewat, para penggarap di jalan akan ketakutan dan menyingkir. Bajingan itu, Zhao Wuji, juga ada di sini. Tuan muda sebelumnya sedikit mengernyit saat dia melihat ke arah Zhao Wuji dan yang lainnya. Enyahlah, enyahlah. Zhao Wuji sombong dan tidak masuk akal. Tidak ada yang berani menghalangi jalannya. Bocah busuk. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, serahkan kecantikan itu kepada tuan muda ini. Kalau tidak, tuan muda ini akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Zhao Wuji berteriak ke menara awan abadi. Ketika Zhao Wuji mengatakan ini, jalanan langsung menjadi sunyi. Semua orang memandang Zhao Wuji dengan kaget. 1113. Cepat keluarkan keindahannya untukku. Apakah kamu mendengarku? Raungan arogan Zhao Wuji terdengar lagi, sangat keras dan memekakkan telinga di jalan yang sepi. Zhao Wuji adalah tuan muda klan Zhao di kota awan abadi. Klan Zhao sangat kuat, dan tidak banyak orang di kota awan abadi yang berani memprovokasi mereka. Hal ini juga menyebabkan Zhao Wuji menjadi sombong. Tentu saja, budidaya Zhao Wuji juga tidak lemah. Dia berada di tahap tengah alam Raja Surgawi. Ada tiga klan besar di Immortal Cloud City, membentuk keseimbangan kekuatan tripartit. Oleh karena itu, yang lain takut pada Zhao Wuji, tetapi tuan muda dan putri dari dua klan besar lainnya tidak. Zhao Wuji, diam. Untuk apa kamu berteriak? Seorang tuan muda menegur Zhao Wuji dengan marah, menatapnya tajam. Huff, saya bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi itu adalah lawan yang dikalahkan. Tatapan menghina Zhao Wuji menyapu, dan dia berkata dengan arogan, Situ Yun, jangan ikut campur dalam urusanku. Jika kamu membuatku marah, berhati-hatilah agar aku tidak membunuhmu. Kamu berani. Wajah Situ Yun langsung berubah garang. Di depan banyak orang, Zhao Wuji tidak memberinya wajah sama sekali. Kenapa aku tidak berani? Klan Zhao Ku tidak peduli hanya pada klan Situ. Zhao Wuji berkata dengan nada menghina. Belum lagi Situ Yun, bahkan seluruh klan Situ tidak terlihat di mata Zhao Wuji. Zhao Wuoki, Situ Yun sangat marah. Pembuluh darah menonjol di wajahnya, dan niat membunuhnya melonjak. Sebuah kekuatan yang kuat meledak, dan dia menyerang Zhao Wuji tanpa mempedulikan konsekuensinya. Melihat kedua tuan muda itu hendak bertarung, kerumunan di jalan mundur. Tidak ada yang berani ikut campur dalam urusan mereka. Huff, aku mematahkan tanganmu terakhir kali. Apakah kamu sudah melupakan rasa sakitnya sekarang? Zhao Wuji berkata dengan sengit. Matanya menyipit, dan kekuatan kekerasan dilepaskan. Apa yang kalian perdebatkan? Apakah anda akan membiarkan orang beristirahat? Saat mereka berdua hendak bertarung, teriakan marah tiba-tiba datang dari Immortal Cloud Building. Suara yang tiba-tiba menyebabkan kedua tuan muda menghentikan apa yang mereka lakukan. Tatapan semua orang beralih ke restoran Immortal Cloud. Teriakan marah siapa ini? Siapa yang berani meneriaki dua tuan muda Immortal Cloud City? Apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Siapa ini? Beraninya kamu tidak menghormati tuan muda keluargaku? Pergi dari sini. Salah satu penjaga keluarga Zhao berteriak dengan marah. Tidak lama kemudian, seseorang perlahan muncul di pintu masuk restoran Immortal Cloud. Tatapan semua orang tertuju padanya. Tuan muda, inilah bocah nakal yang membawa keindahan ke kota. Salah satu penjaga klan situ menunjuk ke arah Feng Wu Chen dan berkata. Sekilas dia mengenalinya. Orang yang muncul di pintu masuk menara awan abadi tidak lain adalah Feng Wu Chen. Teriakan marah tadi secara alami adalah Feng Wu Chen. Anak nakal, apakah kamu lelah hidup? Zhao Wu Ji menatap tajam ke arah Feng Wu Chen. Feng Wu Chen menyeringai dan berkata dengan tenang, aku menyelamatkanmu. Omong kosong, kata Situ Yun Dingin. Anak nakal, tahukah kamu konsekuensi menyinggung tuan muda ini? Untuk sampah sepertimu, tuan muda ini hanya perlu satu pukulan, kata Zhao Wu Ji tanpa ekspresi. Saat dia berbicara, dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Feng Wu Chen. Melihat watak arogan Zhao Wu Ji, semua orang tahu bahwa Feng Wu Chen tidak akan memiliki akhir yang baik. Tentu saja saya tahu, tapi apa yang saya katakan adalah kebenaran. Feng Wu Chen tersenyum tanpa tergesa-gesa, tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Karena kamu tahu, serahkan keindahan itu dengan bijaksana, dan tuan muda ini akan mengampuni nyawamu. Zhao Wu Ji berkata dengan sengit. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin yang arogan. Zhao Wu Ji, merebut keindahan harus didahulukan, dilayani terlebih dahulu, bukan? Si Tuyun berkata dengan dingin dan juga berjalan. Sebaiknya kau segera pergi. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Zhao Wu Ji sedikit menyipitkan matanya dan menatap si Tuyun dengan tatapan mengancam. Sepertinya kalian tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Melihat mereka berdua berdebat tentang kecantikan, Feng Wu Chen mengangkat bahu tanpa daya. Apa maksudmu? Zhao Wu Ji bertanya dengan dingin, wajahnya menjadi muram. Tidak ada lagi. Feng Wu Chen merentangkan tangannya, lalu mundur ke samping dan berkata, karena kalian tidak mau mendengarkan, maka naiklah sendiri. Kamar ketiga di lantai dua adalah milik siapapun yang merebutnya. Ketika Feng Wu Chen mengatakan ini, Zhao Wu Ji dan Si Tuyun tercengang. Kerumunan di jalan juga tercengang. Apakah bocah ini masih laki-laki? Dia bahkan tidak peduli dengan wanitanya sendiri. Apakah aku salah dengar? Bocah ini sebenarnya mengatakan bahwa siapapun yang merebutnya akan memilikinya. Sungguh pengecut. Sebenarnya ada hal yang bagus. Sayang sekali saya tidak bisa mengalahkan kedua tuan muda itu. Kalau tidak, aku akan menjadi orang pertama yang bergegas. Kerumunan menjadi gempar. Semua orang hanya ingin bergegas ke menara awan abadi. Nak, apakah si cantik sakit parah? Si Tuyun bertanya ragu-ragu. Tidak, Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Mungkinkah lukanya terlalu serius dan tidak ada harapan? Si Tuyun bertanya lagi. Tidak, Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya lagi. Kalau begitu kamu masih ingin menyerah. Si Tuyun tercengang. Aku tidak bisa mengalahkan kalian. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Huff, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Namun, kamu adalah sesuatu yang tidak berguna. Menahan penghinaan dan menyeret keluar dari kehidupan yang tercelah. Anda bahkan tidak menginginkan wanita Anda sendiri. Bahkan jika kamu tidak menginginkannya, aku menginginkannya. Zhao Wu Ji mencibir dan melangkah ke menara awan abadi. Zhao Wu Ji menusukkan jarinya dan menelan ludahnya dengan penuh semangat. Si cantik kecil, kakak ada di sini untukmu. Jangan pernah memikirkannya. Si Tuyun mengikutinya masuk. Apakah kita akan masuk atau tidak? Jika tidak, kedua tuan muda itu akan mudah melakukannya. Saya tidak peduli. Pokoknya, ayo masuk dulu. Dengan kekuatanku, aku mungkin tidak akan kalah dari Zhao Wu Ji. Itu benar. Demi kecantikan, demi impian romantisku, meski aku mati, itu sepadan. Banyak orang di antara kerumunan itu mengumpulkan keberanian mereka. Demi kecantikan, mereka memutuskan untuk mengabaikan hidup dan mati. Tidak mungkinkan. Apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Yang lain tercengang ketika mereka menyaksikan sekelompok orang bergegas ke menara awan abadi. Kamu bermarga Zhao Wu, jika kamu berani mengambil langkah maju, aku akan menceraikanmu. Seorang wanita melihat suaminya tidak bisa mengendalikan diri dan langsung memarahinya. Sialan kamu, kamu bajingan. Beraninya kamu melihat kecantikan di belakangku. Kenapa kamu tidak kembali bersamaku? Wanita lain mencubi telinga suaminya dan memarahinya. Istriku, lembutlah, lembutlah. Sakit, pria itu segera memohon ampun. Haha, penonton tertawa terbahak-bahak. Ledakan. Aduh. Saat kerumunan bergegas ke menara awan abadi dan yang lainnya tertawa, tiba-tiba terjadi ledakan, diikuti dengan teriakan. Seseorang keluar dari jendela di lantai dua. Itu dot itu Zhao Wuji. Kerumunan orang terkejut dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Ledakan. Ledakan lain terdengar. Si Tuyun juga terbang keluar dari lantai dua sambil berteriak. Si Tuyun. Kerumunan kembali berseru. Kerumunan di jalan tercengang. Mereka yang ingin bergegas ke menara awan abadi semuanya mundur ketakutan. Sudah kubilang, tapi kamu tidak mendengarkan. Apakah kamu bahagia sekarang? Feng Wuchen bersandar di pintu menara awan abadi dengan ekspresi sombong. Dia menyilangkan tangan di depan dada dan terlihat malas. 1114. Alam Raja Surgawi tahap akhir. Niat membunuh yang mengerikan. Zhao Wuji dan Si Tuyun sama-sama terlempar. Merasakan niat membunuh yang mengerikan, kerumunan di jalan pun ketakutan. Mereka semua diam-diam senang karena tidak terburu-buru naik ke lantai dua. Kalau tidak, mereka pasti akan dikirim terbang juga. Zhao Wuji dan Si Tuyun terluka parah dan tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Tuan muda, setelah penjaga dari kedua klan pulih dari keterkejutan mereka, mereka bergegas keluar dengan panik. Melihat kerumunan yang ketakutan, Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum, siapa lagi yang ingin naik? Ini adalah kesempatan langkah. Kerumunan di jalan tidak berani berbicara. Karena tidak ada orang lain, bubar. Jangan ganggu istirahat kami, kata Feng Wuchen sambil tersenyum, lalu berbalik dan memasuki gedung. Kerumunan di jalan tidak berani mengambil setengah langkah lebih dekat ke gedung Immortal Cloud. Banyak orang telah pergi karena takut nyawa mereka dalam bahaya. Tidak masuk akal, Zhao Wuji yang terluka parah mengertakan gigi dan berkata kepada seorang penjaga, kembalilah dan panggil bantuan. Kamu harus menangkap gadis terkutuk itu untukku. Ya, Tuan muda, Tuan muda, seorang penjaga buru-buru berlari kembali. Di lantai dua, melihat Feng Wuchen masuk, ekspresi Ming Yue sangat jelek. Jelas sekali, tindakan Feng Wuchen sebelumnya telah membuat marah Ming Yue. Meskipun itu tidak ada hubungannya dengan Feng Wuchen, dia tetap merasa tidak nyaman. Jangan menatapku seperti itu. Jika aku tidak memberi mereka pelajaran, apakah menurutmu kamu bisa sembuh dengan damai? Selain itu, dengan kekuatan Anda, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda. Melihat tatapan Ming Yue, Feng Wuchen mengangkat bahu. Ming Yue tidak mengatakan apapun dan terus menutup matanya untuk menyembuhkan. Feng Wuchen juga terus mengembangkan tinju api pemakan surga. Ketika berita itu sampai ke klan Zhao dan klan situ, mereka mengetahui bahwa putra mereka terluka parah. Eselon atas dari kedua klan sangat marah dan bergegas ke gedung Immortal Cloud. Kota Awan Abadi adalah wilayah dari tiga klan besar. Siapa yang berani macam-macam dengan mereka? Kedua kepala klan bergegas mendekat. Ketika mereka melihat putra mereka terluka parah dan membutuhkan bantuan penjaga, kemarahan di mata mereka langsung meletus. Niat membunuh yang dingin dan menggigit menyapu, menakuti kerumunan di jalan. Niat membunuh, Ming Yue dan Feng Wuchen membuka mata mereka pada saat bersamaan. Puncak tahap akhir Raja Surgawi, Ming Yue sedikit mengernyit saat wajah cantiknya berubah serius. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, setelah memukuli yang muda, yang tua keluar. Feng Wuchen tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa mereka berasal dari dua klan. Siapa yang menyakiti anakku? Pergi dari sini. Kepala keluarga Zhao berteriak dengan marah ke gedung Awan Abadi. Wajahnya sangat muram. Iya, Feng Wuchen mengangkat bahu dan menatap Ming Yue. Jaga dirimu baik-baik. Aku akan turun dan melihatnya. Eselon atas dari kedua klan bergegas mendekat. Banyak siuze berkumpul di jalan lagi, tapi suasana hening. Tidak ada yang berani berbicara sembarangan. Tidak lama kemudian, Feng Wuchen sekali lagi muncul di pintu masuk pavilion Awan Abadi, dan tangannya berada di belakang kepalanya dengan sikap malas. Apa sekarang? Apakah ada orang lain yang ingin naik? Feng Wuchen bertanya seperti bajingan. Apakah kamu yang melukai anakku? Kepala keluarga Zhao bertanya dengan dingin dengan ekspresi muram. Oh, aku tahu itu. Dengan begitu banyak orang di sini, mereka pasti ada di sini untuk membantu kedua bajingan itu. Ejek Feng Wuchen, tidak memberikan wajah apapun kepada keluarga Zhao. Dasar bocah nakal. Beraninya kamu melukai anakku. Lihat apakah aku tidak melumpuhkan anggota tubuhmu. Kepala keluarga situ berteriak dengan marah ketika dia bersiap untuk bergerak. Itu tidak benar. Matamu yang mana yang melihat bahwa akulah yang memukulnya. Apakah anda punya bukti? Feng Wuchen membalas dengan sebuah pertanyaan. Jika aku bilang kamu memukulnya, maka kamu memukulnya. Kata kepala keluarga situ dengan marah. Saya bahkan dapat mengatakan bahwa anda merusak benih klan saya, kata Feng Wuchen dengan nada menghina. Saat Feng Wuchen mengatakan itu, banyak penonton yang tidak bisa menahan tawa. Namun, mereka langsung menutup mulutnya karena merasa tidak nyaman. Sungguh tidak masuk akal. Wajah kepala keluarga situ berkedut hebat. Dia berharap dia bisa naik dan mencabik-cabik Feng Wuchen. Pada saat ini, seorang penjaga berkata dengan suara rendah, kepala keluarga, bukan dia yang memukulnya. Melainkan wanita di atas. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Kepala keluarga situ menegur dengan suara rendah. Saya tidak sempat mengatakannya, kata penjaga itu dengan polos. Apa yang sedang terjadi? Kepala keluarga Zhao bertanya dengan suara rendah, menatap Feng Wuchen dengan tajam. Feng Wuchen mengulurkan tangannya dan mencibir. Kamu bisa bertanya pada putramu yang berharga tentang hal ini, atau kamu bisa bertanya pada penjaga keluargamu. Mereka benar-benar berani menculik paksa seorang wanita biasa di siang hari bolong. Dengan tingkah laku mereka yang kejam, wanita mana yang berani tinggal di Immortal Cloud City? Dengan tingkah laku mereka yang keji, saya khawatir banyak wanita di kota awan abadi yang dinajiskan oleh mereka, bukan. Hanya saja mereka tidak berani mengatakan apapun karena kekuatan kedua klanmu. Omong kosong, Kepala keluarga Zhao berteriak dengan marah. Saya tidak tahu apakah itu omong kosong. Saya hanya tahu bahwa mereka sedang mendekati kematian. Sudah sangat baik bagi mereka untuk bisa hidup sekarang. Nada suara Feng Wuchen menjadi dingin. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu membesarkan binatang tak tahu malu seperti itu. Mereka bahkan berani menculik seorang wanita di depan banyak orang. Apakah mereka tidak takut kehilangan muka untuk klan mereka sendiri? Sebagai ayah mereka, kamu harus sangat mengenal mereka. Baiklah, aku tidak perlu banyak bicara. Datang ke sini dengan barisan yang begitu besar, bukankah kamu semakin mempermalukan klanmu sendiri? Feng Wuchen terus mengejek. Tidak masuk akal, lidah tajam Feng Wuchen seperti pisau. Dapat dikatakan bahwa dia telah membuat marah kepala keluarga dan tetua kedua klan. Bocah busuk, kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak boleh berbicara apapun yang kamu mau. Jika kamu memfitnah kami seperti ini, patua bisa membunuhmu. Seorang lelaki tua berkata dengan muram, wajahnya pucat. Apakah aku mengatakan hal yang tidak masuk akal? Anda tidak mengajari anjing Anda dengan baik dan membiarkannya menggigit orang secara acak. Setelah menggigit orang, pemilik anjing tersebut bahkan membela anjingnya. Feng Wuchen mengejek tanpa ampun. Kerumunan di jalan ketakutan dengan kata-kata Feng Wuchen. Di kota awan abadi, tidak ada seorang pun yang berani mengucapkan kata-kata mengejek seperti itu di depan kedua kepala keluarga dan tetua. Kamu mendekati kematian, penatua lain tidak tahan lagi. Aura pembunuh dingin yang menggigit meledak dan dia hendak menyerang dan membunuh Feng Wuchen. Saya pikir jika saya menyelamatkan nyawa mereka, Anda akan meminimalkan masalah ini karena kesalahan mereka. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan berubah dari buruk menjadi lebih buruk dan ingin melindungi mereka. Anda sangat kasar dan tidak masuk akal. Pada saat ini, suara mengerikan terdengar dari menara awan abadi. Mendengar suara dingin ini, kerumunan tidak bisa menahan gemetar. Sesosok cantik berjalan keluar perlahan. Itu adalah Ming Yue. Aura pembunuh yang sangat dingin. Zhao Wuji mengerutkan keningnya dalam-dalam. Alam Raja Surgawi tahap akhir. Kepala keluarga situ mengerutkan kening. Semua orang melihat ke pintu masuk menara awan abadi. Keluarga Zhao dan keluarga situ tampaknya juga ikut dalam misi pemberian hadiah. Suara yang menusuk tulang terdengar lagi. Misi hadiah. Ekspresi kepala keluarga Zhao dan kepala keluarga situ berubah drastis. Kamu, kamu seorang pembunuh dari Sky Shadow Pavilion. Zhao Wuji memandang Ming Yue dengan kaget. Seorang pembunuh dari Sky Shadow Pavilion. Kerumunan di jalan menjadi pucat karena ketakutan. Mereka ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Tidak ada yang berani tinggal sebentar pun. 1115. Jalanan yang padat menjadi sepi dalam sekejap mata. Selain beberapa ahli Raja Surgawi, sisanya sudah bersembunyi. Pavilion Bayangan Langit adalah pasukan pembunuh nomor satu di alam surga. Mereka bahkan memiliki pembunuh pemimpin surgawi yang mengguncang alam surga. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Semua orang tahu bahwa Pavilion Bayangan Langit adalah satu-satunya kekuatan di alam surga yang tidak dikendalikan oleh Yang Mulia Surgawi. Mereka bukanlah kekuatan transcendent, tapi master pavilion-pavilion Bayangan Langit sangatlah misterius. Basis budidayanya tak terduga, cukup untuk membuat banyak pakar top waspada. Bahkan delapan kaisar surgawi di bawah Yang Mulia Surgawi tidak berani memprovokasi pembunuh pemimpin surgawi. Ini karena profesi pembunuh bayaran sangat menakutkan. Pembunuh pavilion Bayangan Langit, Patriark situ menelan ludahnya karena ketakutan dan dengan cepat tersenyum meminta maaf. Itu salah paham? Salah paham. Anakku telah menyinggung perasaanmu. Mohon maafkan dia. Klan situ hanyalah klan kelas tiga. Mereka bukan apa-apa di depan sky shadow pavilion. Apakah ini salah paham? Bukan itu yang kamu katakan tadi. Feng Wuchen mencibir, tampak tak kenal ampun. Hati Patriark Zhao bergetar, dan dia dengan cepat berkata, Adik, ini semua salah kami sekarang. Kami seharusnya tidak menyalahkanmu sebelum mengklarifikasi situasinya. Mohon bermurah hati. Auranya yang menakjubkan sebelumnya hilang dalam sekejap. Sekarang, yang ada hanya ketakutan. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir. Apakah begitu? Bukankah kamu bilang itu salah paham? Mengapa ini salahmu sekarang? Ya, ya, ya. Ini salah kami, salah kami. Kedua leluhur dan tetua itu menganggup berulang kali. Apakah kamu melakukan kesalahan? Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Anda harus melihatnya. Feng Wuchen mencibir dan menunjuk ke arah Mingyue. Ya, ya, ya. Patriark Zhao dan yang lainnya mengangguk seperti anak ayam yang mematuk nasi. Oh, iya. Aku lupa memberitahumu. Misi hadiahnya bilang itu untuk dua klan. Dengan kata lain, jika dia menerima misi ini dan pavilion bayangan langit mengirimkan pembunuh, tak satupun dari klanmu akan selamat. Feng Wuchen menambahkan. Apa? Tak satupun dari mereka akan selamat? Wajah Patriark Zhao dan yang lainnya berubah drastis. Mereka pucat dan dipenuhi ketakutan. Tak satupun dari mereka akan selamat. Itu berarti pertumpahan darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku benar-benar berani. Zhao Wuji yang terluka parah benar-benar tercengang. Wajahnya dipenuhi ketakutan, dan matanya berkedip karena putus asa. Zhao Wuji mengingat kembali tindakan kejinya tadi. Dia sebenarnya berani memiliki niat jahat terhadap Sky Shadow Pavilion. Zhao Wuji sangat ketakutan. Sudah berakhir, wajah Situ Yun pucat saat dia duduk di tanah, tampak seperti kehilangan jiwanya. Situ Yun merasa sedikit dirugikan kali ini. Dia hanya datang untuk melihat keindahannya, tapi dia tidak menyangka akan dibuat marah oleh Zhao Wuji. Dia mengikuti Zhao Wuji ke atas dan menyinggung Mingyue tanpa alasan. Para penjaga kedua keluarga itu sangat ketakutan. Mereka tidak sabar untuk melarikan diri. Tentu saja, itu tergantung keputusannya. Feng Wu Chen mencibir. Patriark Zhao dan yang lainnya semua memandang Mingyue dan berlutut ketakutan, memohon belas kasihan, tolong selamatkan hidup kami, tolong selamatkan hidup kami. Kami pantas mati seribu kematian, tetapi kami tidak tahu siapa anda dan tersinggung kamu, mohon maafkan kami. Kamu salah lagi, kata Feng Wu Chen. Kita salah lagi. Patriark Zhao dan yang lainnya tercengang saat mereka melihat Feng Wu Chen dengan bingung. Feng Wu Chen menunjuk ke arah Zhao Wuji dan Situ Yun dan mencibir, yang melakukan kesalahan bukanlah kamu, tapi kedua anak haramu. Biarkan mereka mengakui kesalahan mereka. Iya-iya-iya, Patriark Zhao dan yang lainnya mengangguk lagi. Kemudian, dia berteriak dengan marah pada Zhao Wuji dan Situ Yun, mengapa kamu tidak bersujud dan mengakui kesalahanmu. Zhao Wuji dan Situ Yun yang ketakutan dan putus asa tahu bahwa masih ada harapan. Mereka berdua dengan cepat merangkak ke depan dan bersujud, mengakui kesalahan mereka, Tuhanku, tolong lepaskan kami. Kami tahu kami salah. Tolong ampuni kami kali ini. Kali ini, apa? Apakah anda ingin lain kali? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. Kami tidak berani. Kami tidak berani. Pasti tidak akan ada waktu berikutnya. Zhao Wuji dengan cepat menggelengkan kepalanya. Punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Kamu bisa menghindari kematian, tapi kamu tidak bisa lepas dari hukuman. Aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama adalah kehancuran keluargamu. Yang kedua adalah salah satu tanganmu. Tentukan pilihanmu, kata Mingyue dingin tanpa sedikitpun. Emosi manusia. Apa? Saat mereka mendengar itu, ekspresi Zhao Wuji dan Situ Yun berubah drastis. Seolah-olah ada sambaran petir tiba-tiba meledak di telinga mereka. Bukankah mereka akan menjadi lumpuh jika kehilangan tangan? Tuan, Anda telah memberi mereka pelajaran. Tentang kehilangan tangan, Patriark Zhao ingin memohon kepada mereka, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diselah oleh Feng Wu Chen. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, Patriark Zhao, ini urusan mereka. Biarkan mereka memilih sendiri. Sebaiknya Anda tidak menyelah. Jika tidak, jika dia berubah pikiran, sudah terlambat bagi Anda untuk menyesalinya. Ketika Feng Wu Chen mengatakan itu, Patriark Zhao dan yang lainnya tidak berani mengatakan apapun. Mereka tidak berani memohon belas kasihan. Meski tidak mau, mereka tidak berani bercanda tentang kehidupan keluarganya. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Tidak banyak waktu tersisa. Jangan biarkan dia berubah pikiran, Feng Wu Chen bertanya sambil mencibir. Dia memandang mereka berdua dengan sombong. Wajah Zhao Hu Ji dan Situ Yun dipenuhi ketakutan. Tubuh mereka gemetar, dan mereka tidak dapat berbicara sama sekali. Kedua tuan muda yang biasanya sombong kini berada dalam keadaan yang menyedihkan. Melihat mereka, semua orang merasa lega. Hancurkan, patahkan lenganmu, kata Zhao Hu Ji dengan sangat ketakutan. Pertukaran tangan demi nyawa seluruh keluarga sangat berharga. Bagaimana denganmu? Sudahkah Anda memikirkannya dengan matang? Feng Wu Chen memandang Situ Yun. Patah, patahkan lengan, Situ Yun menelan ludahnya ketakutan dan menjawab dengan suara gemetar. Saat ini, Zhao Hu Ji dan Situ Yun sangat menyesalinya hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Mereka harus membayar harga karena menimbulkan masalah. Apakah kamu ingin melakukannya sendiri? Atau kamu ingin aku membantumu? Feng Wu Chen memandang Ming Yue dan bertanya. Desir. Cek-cek. Sosok cantik melintas, dan dua lampu dingin menyala. Kemudian, dua aliran darah muncrat, dan dua lengan terlepas. Kecepatan Ming Yue sangat menakutkan. Dalam sekejap, dia telah memotong dua lengannya. Keduanya gemetar seperti tersengat listrik. Ah. Setelah beberapa detik, Zhao Hu Ji dan Situ Yun merasakan sakit yang luar biasa. Itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh mereka, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mereka melihat lengan mereka yang terputus dengan ketakutan yang luar biasa. Darah segar mengalir deras. Lengan saya, lenganku patah. Zhao Hu Ji sangat ketakutan. Ah. Lengan saya. Ah. Situ Yun berteriak terus-menerus. Wu Ji. Yun. Patriark Zhao dan yang lainnya patah hati, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kedua keluarga mereka tidak bisa melawan pavilion bayangan surgawi. Jika mereka ingin hidup, mereka hanya bisa menyaksikan lengan putra mereka dipotong. Patriark Zhao dan Patriark Situ segera menghentikan pendarahannya. Kamu beruntung. Kamu adalah orang pertama yang tidak mati di tanganku. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Jika kamu melakukannya lagi, aku akan mengambil nyawamu dengan tanganku sendiri. Ming Yue berkata dengan dingin. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. 1116. Tiga hari kemudian, Ming Yue pulih dari lukanya dan keduanya kembali ke pavilion bayangan langit. Setelah kembali ke pavilion bayangan langit, Feng Wu Chen segera memasuki lantai tujuh pagoda sembilan kosmos. Lusinan avatar roh primordial terkondensasi. Tubuh utamanya mengolah tinju api pemakan surga yang membakar sementara avatar roh primordialnya menyerap cairan bodi 10 ribu tahun untuk diolah. Dalam beberapa hari, Feng Wu Chen berhasil mengembangkan tinju api pemakan surga. Untuk meneliti teknik tinju yang lebih kuat, Feng Wu Chen mencoba menggabungkan tinju api pemakan surga dan tinju dewa naga purba. Kedua teknik tinju adalah seni abadi dan sangat mendominasi. Bagaimana saya bisa menggabungkannya? Gabungkan kekuatan terkuat dari kedua teknik tinju. Feng Wu Chen berpikir keras. Pada awalnya, dia tidak tahu, tetapi saat dia mencoba berkali-kali, Feng Wu Chen perlahan menemukan caranya. Dalam waktu setengah bulan, Feng Wu Chen benar-benar menemukan jawabannya. Tinju dewa naga pembakar surga. Kombinasi dari dua seni abadi yang kuat benar-benar menakutkan. Jika bukan karena dia ingin menerobos ke alam raja surgawi, Feng Wu Chen tidak sabar untuk mencoba kekuatan tinju dewa naga pembakaran surga. Feng Wu Chen sekarang berada di tahap akhir alam mendalam surgawi dan hanya selangkah lagi dari alam raja surgawi. Setelah menerobos ke alam raja surgawi dan meningkatkan kekuatannya, Feng Wu Chen juga mengetahui misi khusus seperti apa yang dibicarakan Yinghun. Menekan kegembiraan di hatinya, Feng Wu Chen mengeluarkan teknik dewa naga tertinggi. Ini adalah teknik dewa naga tertinggi yang diberikan Yinghun padanya. Membuka gulungan itu, Feng Wu Chen membacanya dengan cermat. Dia tidak tahu apakah dia tidak membacanya, tetapi ketika dia membacanya, dia terkejut. Teknik dewa naga tertinggi yang sebenarnya jauh lebih kuat daripada yang dikembangkan oleh dewa naga jahat. Keduanya tidak bisa dibandingkan sama sekali. Sebenarnya ada teknik budidaya yang kuat. Feng Wu Chen sangat terkejut, dan ekspresinya agak kaku. Pada saat yang sama, Feng Wu Chen sangat bersemangat. Teknik dewa naga yang sebenarnya-sebenarnya adalah teknik dewa. Peningkatan budidaya sebenarnya puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu terlalu kuat, Feng Wu Chen berkata dengan gembira. Dia memiliki keinginan untuk melihat ke langit dan mengaum. Meskipun tingkat kesulitan dalam mengolahnya tinggi, saya memiliki dasarnya. Seni dewa naga yang saya kembangkan sebelumnya adalah persiapan untuk mengembangkan seni dewa naga tertinggi yang sebenarnya. Mengolahnya dengan sukses tidak akan menjadi masalah, kata Feng Wu Chen bersemangat. Dia tidak bisa menyembunyikan senyum cemerlang di wajahnya. Dengan teknik ilahi yang begitu kuat, Feng Wu Chen sudah bisa membayangkan hari di mana dia akan menjadi kuat. Tanpa basa-basi lagi, Feng Wu Chen segera duduk bersila dan mulai berkultivasi sesuai dengan jalur budidaya seni rahasia dewa naga. Godaan seni dewa naga tertinggi yang sebenarnya terlalu besar. Feng Wu Chen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Feng Wu Chen mengembangkan teknik dewa naga yang sebenarnya sementara avatar jiwa esensinya menyempurnakan dan menyerap cairan bodi 10 ribu tahun. Dengan kombinasi keduanya, budidaya Feng Wu Chen meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Kecepatan kultivasi saya jelas meningkat beberapa kali lipat. Saya baru saja mulai berkultivasi. Feng Wu Chen terkejut. Dia sekali lagi dikejutkan oleh kekuatan teknik dewa naga. Dengan kecepatan yang luar biasa dan cairan bodi 10 ribu tahun, saya khawatir saya bisa melangkah ke tahap awal alam Raja Surgawi dalam waktu kurang dari setengah bulan. Feng Wu Chen berkata dengan penuh semangat. Untuk melangkah ke alam Raja Surgawi dalam waktu kurang dari setengah bulan, seberapa mengerikankah kecepatan kultivasi ini? Jalur budidaya teknik dewa naga yang sebenarnya kurang lebih sama. Hanya saja hukum peredaran besar dan kecil sangat rumit sehingga menambah kesulitan budidaya. Banyak juga hal yang perlu diperhatikan. Jika aku tidak berhati-hati, aku takut aku akan mengamuk. Tapi ini hanya hiasan untukku, pikir Feng Wu Chen. Untungnya, dia sudah mengeluarkannya. Jika dia mengembangkan metode kultivasi yang begitu kuat sejak awal, bahkan jika dia memperoleh warisan dewa naga jahat, Feng Wu Chen akan kesulitan mengolahnya. Tanpa kesulitan apapun, Feng Wu Chen sepenuhnya menyerap misteri teknik dewa naga yang sebenarnya hanya dalam beberapa hari. Pada saat ini, dia menggunakan teknik dewa naga yang sebenarnya untuk berkultivasi. Seperti yang diharapkan. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, budidaya Feng Wu Chen telah berhasil menembus tahap awal alam Raja Surgawi. Menurut kecepatan dunia luar, itu berarti tiga hari. Di seluruh alam surga, hanya Feng Wu Chen yang dapat menerobos dari tahap akhir alam mendalam langit ke tahap awal alam Raja Surgawi dalam tiga hari. Tidak mungkin bagi orang lain, bahkan jenius nomor satu di alam surga tidak akan mampu melakukannya. Untuk bisa menerobos dalam tiga hari, itu hanyalah curang. Jika kabar ini tersebar, siapa yang berani mempercayainya? Kekuatanku sebenarnya telah meningkat puluhan kali lipat. Alam Raja Surgawi memang berbeda. Meskipun hanya ada sedikit alam di alam surga, perbedaan kekuatan antara alam utama sangat besar. Meskipun hanya ada perbedaan satu tingkat. Antara tahap akhir alam mendalam langit dan tahap awal alam Raja Surgawi, perbedaan kekuatannya lebih dari sepuluh kali lipat. Feng Wu Chen berkata dengan penuh semangat, kekuatan yang melonjak di tubuhnya hampir meledak. Saat aku berada di alam fana, aku bisa bertarung dalam empat level. Sekarang aku berada di alam surga, jika aku tidak menggunakan teleportasi, paling banyak aku bisa membunuh ahli alam Raja Surgawi tingkat menengah hanya dengan satu bentrokan. Kekuatan Seorang ahli rilem Raja Surgawi tahap akhir tidak memiliki kekuatan sama sekali. Feng Wu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Sambil berpikir, Feng Wu Chen keluar dari pagoda sembilan kosmos. Mengepalkan tinjunya erat-erat, Feng Wu Chen berkata, Sepertinya aku harus memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan bertarungku. Perbedaan kekuatan antara alam terlalu besar. Bahkan jika Feng Wu Chen memiliki tubuh fisik yang kuat dan kekuatan-kekuatan dewa Surgawi yang kuat, kekuatan bertarungnya hanya dapat bertarung di satu level. Tentu saja, itu terbatas pada benturan kekuatan secara langsung. Jika dikombinasikan dengan kecepatan, dia tidak akan takut pada Raja Surgawi tahap akhir. Jika saya ingin meningkatkan kekuatan bertarung saya, pertama-tama saya harus meningkatkan kekuatan tubuh fisik saya. Setelah naik ke alam surga, tubuh fisik saya bisa menjadi lebih kuat lagi. Kedua, saya harus menggunakan teknik tersebut. Hanya dengan dua ini hal-hal yang bisa membuat kekuatan bertarungku meningkat pesat. Feng Wu Chen berpikir, Ada harapan untuk meningkatkan tubuh fisik saya, tetapi akan sulit bagi saya untuk meningkatkan teknik ilahi saya. Feng Wu Chen mendesah pelan di dalam hatinya. Setelah menerobos ke alam Raja Surgawi, Feng Wu Chen segera menuju ke aolah utama pavilion bayangan langit. Kamu punya terobosan dalam kultifasimu. Tiba-tiba, suara terkejut terdengar di telinganya. Feng Wu Chen memandang sumber suara itu dengan heran. Di puncak istana, Ming Yue menatap Feng Wu Chen dengan heran. Dia bahkan sulit mempercayainya. Bagaimana kamu tahu? Feng Wu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Senyum Anda, jawab Ming Yue, dan sosok cantiknya perlahan melayang ke bawah. Senyumku. Mata Feng Wu Chen membelalak. Dia tahu bahwa Feng Wu Chen mendapat terobosan dalam kultifasinya hanya dengan melihat senyumannya. Apakah kamu akan mencari master pavilion untuk menerima misi khusus? Ming Yue bertanya. Ya, saya sangat ingin tahu apa misinya. Feng Wu Chen tidak menyembunyikannya. Meskipun Ming Yue sedingin es, dia tidak memiliki kebencian apapun terhadap Feng Wu Chen. Hati-hati, Ming Yue mengingatkannya, dan sosok cantiknya segera menghilang. Saat Ming Yue pergi, Feng Wu Chen tiba-tiba mengerutkan kening, seolah dia merasakan sesuatu. Win Shadow, aku memperingatkanmu untuk tidak mendekati Ming Yue. Sepertinya kamu menutup telinga terhadap kata-kataku. Kamu harus tahu bahwa pavilion Sky Shadow tidak memiliki aturan yang mengatakan bahwa pembunuh tidak boleh saling membunuh. Suara dingin terdengar di telinga Feng Wu Chen. Aura orang ini sangat aneh. Membuatku merasa tidak enak. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Win Shadow, aku akan memperingatkanmu lagi, dan juga untuk yang terakhir kalinya. Jika kamu lemah, jangan berani. 1117 Aura pembunuh yang dingin mengunci Feng Wu Chen. Anda dapat mencoba. Merasakan aura pembunuh yang dingin ini, Feng Wu Chen tidak takut sedikitpun. Meskipun Feng Wu Chen baru saja menerobos ke tahap awal alam Raja Surgawi, dia tidak pernah merasa takut. Arogansimu berakhir di sini. Suara dingin terdengar. Orang ini tidak takut untuk bergerak di Pavilion Bayangan Langit. Pavilion Bayangan Langit tidak pernah memiliki aturan yang menyatakan bahwa pembunuh tidak boleh saling membunuh. Terlebih lagi, ini bukan pertama kalinya para pembunuh bergerak. Apakah begitu? Kaulah yang sombong dan angkuh. Kaulah yang benar-benar sombong dan angkuh. Apa hubungannya dengan kamu yang bersamaku? Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Feng Wu Chen tidak pernah menyinggung orang ini. Dia bersama Mingyue karena dia berjanji akan membantunya menyelesaikan misinya. Selain itu, Feng Wu Chen bebas bersama siapapun yang diinginkannya. Bukan tanggung jawab orang lain untuk mengendalikannya. Sepertinya kamu masih belum memahami dunia yang kuat. Suara dingin terdengar saat sosok hitam muncul. Orang yang datang adalah seorang pria parubaya bernama Hetu. Rambut hitam panjangnya menutupi bahunya dan kulitnya putih. Dia tidak pernah berpakaian seperti seorang pembunuh. Sebaliknya, dia tampak seperti putra bangsawan, memberikan perasaan aneh pada orang-orang. Feng Wu Chen menatap Hetu tanpa rasa takut dan berkata dengan dingin, apakah kamu sangat kuat? Orang yang datang hanyalah seorang pembunuh bayaran perak dari pavilion bayangan langit, seorang raja surgawi tahap akhir. Feng Wu Chen tidak takut padanya. Jika mereka benar-benar berusaha sekuat tenaga, belum pasti siapa yang akan mati. Kamu mendekati kematian. Penghinaan Feng Wu Chen sekali lagi membuat Hetu marah. Energi yang kuat dan aneh meledak saat Hetu menyerang Feng Wu Chen tanpa ragu-ragu. Auranya sangat kejam. Hetu, orang ini. Di istana lain, Zui Yue ingin menghentikannya. Zui Yue, apakah kamu tidak ingin melihat kekuatan Winsado yang sebenarnya? Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Zui Yue. Tuan Raja Langit, Zui Yue segera membungkuk hormat. Pavilion bayangan langit mempunyai peraturan. Pembunuh mempunyai keputusannya sendiri, apapun konsekuensinya. Karena Hetu telah memutuskan untuk mengambil tindakan, mengapa kamu menghentikannya? Kata Raja Langit dengan acuh tak acuh. Tapi, Zui Yue masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menelan kata-katanya. Penguasa surga tersenyum tipis dan berkata, saya kira KCKG tidak akan kalah. Kita mungkin tidak akan kalah. Muncaser memandang Raja Langit dengan heran. Jangan khawatir, penguasa surga tersenyum tipis. Raja Langit adalah ahli Raja Langit yang bertugas menjaga pavilion bayangan langit, King Liu. Kultivasi orang ini sudah berada di tahap tengah alam Raja Langit, dan kekuatannya sangat menakutkan. Alasan dia bisa memimpin pavilion bayangan langit adalah karena dia masih muda, pintar, dan disukai oleh Yinghun. Pada saat yang sama, dia juga seorang ahli jenius yang luar biasa. Pertempuran besar akan segera terjadi. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan caotik dan badan penguasa tahap ketiga secara bersamaan. Cahaya keemasan yang cemerlang bersinar saat auranya meroket. Kekuatan yang sangat mendominasi meletus seperti gunung berapi. Aura Feng Wuchen sudah mendekati tahap tengah tahap Raja Surgawi. Sebelum mengeluarkan artefak ilahi dan kekuatan ilahi Dao Surgawi, kekuatan Feng Wuchen tidak dapat melampaui tahap tengah tahap Raja Surgawi. Tentu saja, peningkatan seperti itu sulit dipercaya. Panggung Raja Surgawi awal, saya tidak berpikir bahwa Anda benar-benar berhasil menerobos. Hei Tu berkata dengan kaget. Dia sebenarnya berada di tahap Raja Surgawi awal. Dia baru saja menerobos ke alam mendalam Surgawi tahap akhir belum lama ini. Bagaimana mungkin dia bisa menembus tahap Raja Surgawi tahap awal dengan begitu cepat? Hati Muncaser sangat terguncang saat matanya langsung melebar hingga ekstrim. Kecepatan kultifasi Feng Wuchen yang mengerikan benar-benar melebihi imajinasi Muncaser. Memang tidak sederhana. Dalam waktu kurang dari dua bulan, dia benar-benar melompat dua tingkat berturut-turut dan mencapai tahap Raja Surgawi tahap awal. Terlebih lagi, kekuatan tempurnya sudah mendekati tahap Raja Surgawi tahap menengah. Sungguh kultifasi yang mengerikan kecepatannya benar-benar luar biasa. King Liu juga sangat terkejut di hatinya. Bahkan seorang ahli jenius seperti dia juga mendesak atas inferioritasnya sendiri. Jika mereka tahu bahwa Feng Wuchen hanya membutuhkan waktu tiga hari untuk menerobos ke tahap Raja Surgawi tahap awal, mereka mungkin akan sangat ketakutan. Desir. Gemuruh. He Tu tiba dalam sekejap dan melancarkan pukulan kejam ke Feng Wuchen. Feng Wuchen mengangkat kedua tangan di depannya untuk memblokir. Dengan ledakan keras, kekuatan yang dahsyat dan menakutkan menghempaskan Feng Wuchen tanpa ketegangan apapun. Kekuatan tahap Raja Surgawi tahap akhir sungguh luar biasa. Bahkan jika saya mengeluarkan artefak ilahi dan mengerahkan kekuatan ilahi Dao Surgawi, saya masih tidak berdaya untuk menghadapinya. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Meminjam kekuatan terbang, Feng Wuchen tiba di permukaan Danau Matahari dan Bulan. Pukulan yang biasa saja, tapi mengandung kekuatan yang menakutkan. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Bahkan jika dia memiliki tubuh fisik yang sangat kuat, dia masih merasakan rasa sakit yang menusuk tulang menyebar dari tangannya ke seluruh tubuhnya saat ini. Winsado, hanya itu yang kamu punya. He Tu berkata dengan nada menghina, sekali lagi sudah menembak dengan ganas. Feng Wuchen berkata dengan pantang menyerah, saya rasa kemampuan Anda juga tidak banyak. Dengan kekuatan tahap Raja Surgawi tahap akhir, saya rasa Anda tidak akan mampu menyakiti saya. Apakah begitu? He Tu berkata sambil tersenyum sinis. Matanya sedikit menyipit, memancarkan niat membunuh yang kejam. Kecepatan He Tu langsung meroket. Kekuatan yang meletus menjadi lebih kejam. Kemanapun ia lewat, ombak setinggi puluhan meter pun menghantam permukaan danau. Bayangan Dewa Naga. Feng Wuchen berteriak pelan dan mengeksekusi teknik gerakannya untuk menghindari serangan He Tu. Dalam pertarungan langsung, Feng Wuchen masih bukan tandingan He Tu. Bab sebelumnya bab berikutnya, boom. He Tu meninju, dan dengan ledakan keras, sebuah kawah besar muncul di permukaan danau. Ombak di permukaan danau bergulung, dan kekuatannya sangat menakutkan. Huh, He Tu mencibir dengan jijik, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Sangat cepat, ekspresi Feng Wuchen berubah drastis, karena dia sudah merasakan He Tu muncul di belakangnya. Bab sebelumnya bab berikutnya, boom. Off. Kecepatan He Tu sangat menakutkan. Dalam sekejap, dia muncul di belakang Feng Wuchen dan meninju dengan keras. Dengan ledakan keras, Feng Wuchen memuntahkan setegup darah, dan tubuhnya berubah menjadi garis hitam saat dia terbang keluar. Kekuatan yang sangat kuat, Feng Wuchen berkata kesakitan, wajahnya berkerut. Inilah akibat dari sikap sombong dan angkuh. He Tu berkata dengan dingin, dan segera menembak lagi. Hanya cedera ringan, tubuh fisik yang kuat, King Liu mengerutkan kening. Kekuatan pukulan He Tu barusan, jika itu adalah Raja Surgawi tahap awal biasa, mereka pasti sudah terluka parah. Namun, Feng Wuchen hanya mengalami luka ringan, yang mengejutkan King Liu. Desir-desir. He Tu melambaikan tangannya, dan dua tebasan energi biru yang menakutkan terbang keluar. Feng Wuchen mengelak terus-menerus, dan terus ditekan oleh He Tu. Apa, Anda tidak memiliki kekuatan untuk melawan? He Tu tertawa sinis, dan terus menyerang, seolah dia sedang menggoda Feng Wuchen. Feng Wuchen menyeka darah dari sudut mulutnya, dan dengan dingin menatap He Tu. Seni roh, api es palem. He Tu mendekat lagi, dan dengan teriakan keras, kekuatan es yang menakutkan menyapu, dan telapak tangan yang ganas dan tanpa ampun menyerang Feng Wuchen. Angin palem bersiul dan sangat kuat. Feng Wuchen tidak bergerak, dan dengan dingin menatap He Tu. Apakah kamu sudah menyerah untuk melawan? He Tu berkata dengan nada menghina. Tapi saat suara He Tu turun, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dengan pukulan telapak tangan, Feng Wuchen benar-benar menghilang ke udara. Saya tidak bisa merasakan auranya. Dia Tu mengerutkan kening. 1118. Pergeseran Instan Dewa Naga Ekspresi King Liu berubah drastis. Pada saat ini, King Liu pasti telah menebak sesuatu. Apa hubungan antara Winsado dan Dewa Naga? Melihat Feng Wuchen menggunakan instansif lagi, Zhu Yue semakin penasaran. Tidak sederhana. Ini sebenarnya pergeseran instan Dewa Naga. Anak ini menjadi serius. Di sebuah istana, seorang pembunuh yang kuat membuka matanya sedikit. Meskipun pavilion bayangan langit sepi, selain para pembunuh yang menerima misi dan beberapa pembunuh yang lebih kuat, para pembunuh lainnya tetap tinggal di pavilion bayangan langit untuk berkultivasi. Oleh karena itu, King Liu dan Zhu Yue bukanlah satu-satunya yang menyaksikan pertarungan antara Feng Wuchen dan He Tu. Bahkan jika yang lain tidak muncul, mereka juga menyaksikan pertempuran itu. Ledakan. Feng Wuchen, yang muncul dengan aneh, meninju punggung He Tu dengan tinju tirani. Dengan ledakan, He Tu terlempar. Sekalipun kekuatan Feng Wuchen tidak cukup untuk melukai He Tu, setidaknya dia bisa mendaratkan serangan yang kuat. Teknik gerakan ini adalah pergeseran instan Dewa Naga. He Tu memandang Feng Wuchen dengan sangat terkejut. Dia tidak menyangka Feng Wuchen mengetahui pergeseran instan Dewa Naga. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa mengetahui pergeseran instan Dewa Naga? Mata He Tu berkilat ketakutan. Teknik gerakan yang menakutkan seperti itu tidak mungkin untuk dilawan. Meskipun kekuatan He Tu berada di atas Feng Wuchen, sebagai seorang pembunuh, He Tu sangat jelas tentang pentingnya kecepatan dalam pertempuran. Bagi seorang pembunuh, seseorang harus mencapai pembunuhan satu pukulan. Dengan pergeseran instan Feng Wuchen, dia tidak diragukan lagi adalah pembunuh yang paling menakutkan. Desir Detik berikutnya, sosok Feng Wuchen muncul lagi dengan aneh di sisi kiri He Tu. He Tu tidak menyadarinya sama sekali. Ledakan Feng Wuchen meninju dan menghantam wajah He Tu. Dengan ledakan, He Tu terlempar lagi. Bum-bum-bum. Pergeseran instan dijalankan secara berurutan. Feng Wuchen melancarkan serangkaian serangan ganas. He Tu tidak bisa melawan sama sekali. Dengan ledakan terus-menerus, semua serangan menghantam He Tu. Hanya saja budidaya He Tu sangat kuat. Kekuatan Feng Wuchen sama sekali tidak mampu menandinginya sedikitpun. Jadi, sangat kuat. Muncaser tercengang. Para pembunuh yang menyaksikan pertempuran dalam kegelapan semuanya tercengang saat melihat He Tu dipukuli tanpa kekuatan untuk melawan. Tidak masuk akal, serangkaian serangan menyebabkan He Tu dipenuhi amarah. Ha! He Tu mengeluarkan suara gemuruh yang meledak-ledak. Ki yang sangat menakutkan dan ganas meledak dan dengan paksa mematahkan serangan Feng Wuchen. Anak nakal. Wajah He Tu muram. Sebagai Raja Surgawi tahap akhir, kapan dia pernah dipermalukan di depan Raja Surgawi tahap awal. Berdengung. Kekuatan ilahi hukum Surgawi mulai beredar lebih cepat, dan cahaya kemasan yang cemerlang meledak sekali lagi. Kekuatan yang lebih tirani dan kuat menyebar dari tubuh Feng Wuchen, menyebabkan permukaan danau dalam radius beberapa puluh meter sedikit bergetar. Dalam sekejap mata, aura Feng Wuchen telah menembus tahap-tengah tahap Raja Surgawi. Ini adalah kekuatan ilahi. Ekspresi King Liu berubah lagi. Kekuatan yang sangat kuat. Tekanan ini agak menakutkan. Apakah itu kekuatan suci? Hati muncaser kacau, dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Ketika Hetu yang marah merasakan kekuatan tirani Feng Wuchen, ekspresinya juga menegang. Armor Kilin. Tantangan Dewa Naga. Sambil berpikir, dua artefak ilahi muncul. Aura Feng Wuchen sekali lagi melonjak. Ketika auranya mencapai puncaknya, ia sudah mendekati tahap akhir dari tahap Raja Surgawi. Artefak Ilahi. Dua artefak ilahi. Dan itu bahkan artefak Surgawi peringkat sembilan. King Liu menjadi pucat karena ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bagaimana ini mungkin? Win Shadow sebenarnya memiliki artefak ilahi. Auranya sudah mendekati tahap akhir dari tahap Raja Surgawi. Muncaser tercengang, dan hatinya dipenuhi kejutan. Para pembunuh di Sky Shadow Pavilion semuanya khawatir. Beberapa dari mereka keluar dari istana dan memandangi danau dengan kaget. Ilahi. Artefak Ilahi. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar dapat meningkatkan kekuatannya sebanyak itu. Wajah Hetu dipenuhi dengan keterkejutan, dan sedikit rasa takut mulai tumbuh di hatinya. Setelah peningkatan basis kultifasi saya, saya tidak berharap kekuatan saya meningkat begitu banyak. Ini bahkan lebih kuat dari yang saya harapkan. Sepertinya terobosan basis kultifasi saya, ruang untuk peningkatan kekuatan tempur saya jauh lebih besar daripada orang rata-rata. Feng Wuchen diam-diam juga terkejut. Sudut mulutnya membentuk senyuman sinis. Feng Wuchen berpikir dalam hati, sepertinya aku meremehkan kekuatanku sendiri. Dengan cara ini, aku bisa melawan seseorang yang dua tingkat di atasku. Dia sedikit mengangkat tatapan tajamnya dan mengarahkannya ke arah Hetu di kejauhan. Aura mengerikan tersapu. Ledakan. Feng Wuchen menginjak permukaan danau, dan segera menimbulkan suara gemuruh yang kuat. Dia menembak dengan kecepatan kilat seperti sambaran petir emas. Sangat cepat. Hetu terkejut. Desir-desir-desir. Ledakan. Of. Sosok Feng Wuchen berkedip terus-menerus seperti lalat tanpa kepala. Namun pada akhirnya, tanpa Hetu sadari, tinjunya mendarat di dada Hetu. Kekuatan yang mendominasi menyebabkan Hetu memuntahkan setegup darah, dan tubuhnya terbang seperti bola meriam. Kekuatan macam apa ini? Ini sebenarnya sangat mendominasi. Hetu sangat terkejut. Perasaan intens menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia merasa sangat tidak nyaman. Satu pukulan membuat Hetu memuntahkan darah. Jelas sekali betapa menakutkannya kekuatan ini. Pergeseran instan dijalankan lagi. Kecepatan Feng Wuchen bahkan lebih mengerikan. Bahkan seseorang sekuat King Liu tidak dapat mendeteksi lokasi Feng Wuchen dengan segera, apalagi Suiyue. Desir-desir-desir. Boom-boom-boom. Adegan selanjutnya bisa dikatakan sangat mengejutkan para pembunuh di pavilion bayangan langit. Hetu menderita karena serangan gila-gilaan Feng Wuchen dan tidak bisa membalas sama sekali. Cedera Hetu semakin memburuk. Ledakan. Dalam serangan terakhir, Feng Wuchen meledakan Hetu ke danau matahari dan bulan. Dengan ledakan yang keras, terciptalah percikan air yang sangat besar. Dalam serangan terakhir, Hetu terluka parah oleh Feng Wuchen. Luka-lukanya sangat parah. Feng Wuchen tidak menggunakan teknik apapun, tetapi menggunakan tinjunya untuk melampiaskan amarah di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Hetu sangat terkejut. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Raja Surgawi tahap awal dapat dengan mudah mengalahkannya, Raja Surgawi tahap akhir. Hetu, apakah ini sebabnya kamu meremehkan kekuatanku? Saya tidak melihat seberapa kuat Anda. Jika aku ingin membunuhmu, kamu pasti sudah lama tenggelam ke dasar danau, kata Feng Wuchen dingin. Kata-kata Feng Wuchen tidak berlebihan sama sekali. Pergeseran instan sangat menakutkan. Jika Feng Wuchen benar-benar ingin membunuh Hetu, dia bisa membunuhnya dengan satu serangan kapan saja. Wajah pucat Hetu sangat muram, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Karena dia kalah, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Hetu telah kalah, kata Zui Yue, tercengang. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen telah membalikkan keadaan dan mengalahkan Hetu. Para pembunuh di pavilion bayangan langit tercengang. Mereka belum pernah melihat serangan balik yang begitu mendominasi. Tidak apa-apa jika Feng Wuchen tidak bergerak, tetapi saat dia bergerak, dia melakukan serangan balik dengan kekuatan yang menggelegar. Kekuatan tempur yang begitu menakutkan membuat para pembunuh di pavilion bayangan langit ketakutan. Saya tidak pernah membunuh sesama murid saya, tetapi jika Anda memprovokasi saya lagi, saya akan membunuh Anda tanpa ragu-ragu. Feng Wuchen berkata dengan sengit. 1119 Feng Wuchen mengeluarkan ramuan penyembuhan dan menelannya sebelum terbang menuju istana. Desir Sesosok muncul ke permukaan danau dan membantu Hetu yang terluka parah berdiri. Kamu tidak kalah secara tidak adil, kata pria bertopeng itu tanpa ekspresi. Wajah Hetu menjadi gelap saat dia menatap pria itu. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Apa maksudmu? Tidak ada yang lain. Kamu terluka parah dan harus segera dirawat, kata pria bertopeng itu sambil membantu Hetu terbang menuju istana. Hah! Hetu berkata dengan nada jahat, Win Shadow, bocah ini, sebenarnya menyembunyikan kekuatan yang begitu kuat. Namun, cepat atau lambat aku akan membuatnya menyesal. Saya menyarankan Anda untuk menyerah. Anda bukan lawannya. Dari pertarungan tadi, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Pria bertopeng itu masih tanpa ekspresi. Tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Ekspresi Hetu membeku. Feng Wuchen memiliki kekuatan yang sangat menakutkan tanpa menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, bukankah Hetu akan langsung terbunuh? Feng Wuchen baru saja menerobos ke tahap awal alam Raja Surgawi. Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan? Kekuatan Win Shadow tidak sederhana. Tanpa kekuatan Raja Langit, sepertinya kamu bukan tandingannya. Tidak hanya kekuatannya yang mendominasi, tetapi kecepatannya juga sangat menakutkan. Gerakan instan para Dewa Naga. Dia memiliki status tertentu. Menarik. Para pembunuh di pavilion bayangan langit semuanya berdiskusi dengan lembut. Mereka semua terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Feng Wuchen. Aula utama Sky Shadow Pavilion. Begitu Feng Wuchen memasuki aula utama, sosok Yinghun muncul. Bagus sekali. Pertarungan ini sangat seru. Kamu sudah bisa menggunakan kekuatan suci dao surgawi dengan bebas. Selain itu, kamu juga bisa melepaskan kekuatan yang sangat kuat. Seiring dengan meningkatnya kultifasimu, kekuatan suci dao surgawi juga akan menjadi lebih kuat. Yinghun mengelus janggut putihnya dan tersenyum tipis sambil menganggup puas. Menjadi lebih kuat, Anda sepertinya tahu banyak tentang kekuatan ilahi. Namun, kamu tidak memiliki aura kekuatan suci apapun pada dirimu. Feng Wuchen bingung. Yinghun tersenyum dan berkata, Meskipun saya tidak memiliki kekuatan ilahi, pemahaman saya tentang kekuatan ilahi tidak kalah dengan mereka yang memilikinya. Momong-momong, saya dapat dianggap sebagai peneliti kekuatan ilahi. Peneliti. Feng Wuchen terkejut. Walaupun saya seorang peneliti, namun saya belum pernah sempat mencobanya. Lupakan saja, nanti saya akan jelaskan perlahan kepada Anda. Yinghun tersenyum. Feng Wuchen menganggup dan kemudian bertanya, Apa misi khusus yang Anda sebutkan? Apa imbalannya? Mendengar ini, Yinghun tersenyum tipis dan berkata, Jangan khawatir. Duduklah dulu dan aku akan memberitahumu perlahan. Master pavilion sepertinya tidak terburu-buru, kata Feng Wuchen. Misi ini tidak bisa diburu-buru. Yinghun berkata sambil tersenyum. Dia menyesap tehnya dan melanjutkan, Ada tambang batu roh surga di kota paling utara alam roh. Kaisar roh bertanggung jawab atas hal itu. Tambang batu roh surgawi. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berkata, Pavilion bayangan surgawi tidak kekurangan batu roh surga. Master pavilion seharusnya tidak memintaku untuk mencuri batu roh surga. Tambang di bawah kaisar roh harus dijaga ketat dan dipenuhi oleh para ahli. Tidak hanya dijaga ketat, Tapi ada juga dewa surgawi yang menjaganya. Namun, tidak perlu khawatir. Meskipun kaisar roh yang memimpin, Dia jarang menginjakan kaki di sini, Kata Yinghun dengan tenang, Seolah-olah surgawi tambang batu roh tidak berbahaya sama sekali. Tuan pavilion, apakah kamu yakin? Saya baru saja menerobos ke tahap awal alam raja surgawi. Bukankah misi khusus ini memintaku untuk mati? Feng Wuchen memandang Yinghun dengan kaget. Bahkan ahli alam raja surgawi pun bisa membunuh Feng Wuchen semudah meremukkan semut, Apalagi dewa surgawi. Misi ini bukan untukmu sendiri. Tian Ming akan pergi bersamamu, Kata Yinghun sambil tersenyum. Begitu Yinghun selesai berbicara, Sesosok tubuh muncul entah dari mana. Itu adalah Tian Ming, Seorang pria parubaya. Dia mengenakan jubah malam hari dengan rambut panjang diikat. Wajahnya tampan dan dingin, Dan tubuhnya dipenuhi niat membunuh yang dingin. Alam dewa surgawi tingkat menengah, Pembunuh kelas satu. Kekuatan Tian Ming setidaknya ada di lima besar. Feng Wuchen menilai Tian Ming. Tian Ming adalah pembunuh kelas satu di pavilion bayangan surgawi. Kultifasinya telah mencapai alam dewa surgawi dan kekuatannya sangat menakutkan. Dengan ikutnya Tian Ming bersama mereka, Risikonya akan berkurang setengahnya. Bahkan jika misinya gagal, setidaknya mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Mengetahui bahwa seseorang akan pergi bersama mereka, Feng Wuchen merasa lega. Dia kemudian bertanya, Apa misi spesifiknya? Ada puluhan ribu orang yang menambang tambang batu roh surga. Orang-orang ini telah dipenjara di tambang selama bertahun-tahun dan telah disiksa. Misi Anda adalah menghancurkan tambang, Menyelamatkan para penggarap yang menderita, Dan menghancurkan tambang sepenuhnya, Kata Ying Hun dengan suara rendah. Mata tuanya berkilat karena kesedihan dan kemarahan. Hanya kami berdua, Feng Wuchen bertanya dengan cemberut. Tambang batu roh surga yang dipimpin oleh kaisar roh dipenuhi oleh para ahli. Bahkan ada dewa surgawi dan raja surgawi. Akan sangat sulit bagi Feng Wuchen dan Tian Ming untuk menghancurkan tambang batu roh surga sendirian. Jika terlalu banyak orang, itu akan menarik perhatian mereka. Tidak nyaman bagimu untuk menyelesaikan misinya. Apalagi ini hanya salah satu misinya, Kata Ying Hun serius. Ada misi lain. Feng Wuchen mengerutkan kening lagi. Misi pertama saja sudah sangat sulit. Jika ada misi lain, Niscaya akan lebih sulit lagi. Ying Hun berkata dengan serius, Misi kedua adalah mencari tahu tentang potret kekosongan dao surgawi dari Yun Zhong Xi. Menurut penyelidikan Tian Kui, Yun Zhong Xi sepertinya telah mengetahui tentang potret kekosongan dao surgawi. Potret kekosongan dao surgawi? Apa itu? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh ahli terkemuka alam surga. Rumor mengatakan bahwa potret kekosongan dao surgawi mencatat metode penanaman mistis. Ini adalah harta karun yang bahkan ingin didapatkan oleh yang mulia surgawi. Selama bertahun-tahun, delapan kaisar langit telah mencarinya. Harta karun seperti itu tidak boleh jatuh ke tangan yang mulia, kata Ying Hun. Metode budidaya mistik, Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Metode kultivasi macam apa yang bahkan diinginkan oleh yang mulia surgawi? Jika itu masalahnya, kenapa kamu tidak membiarkan Tian Kui menangkapnya hidup-hidup? Feng Wuchen bertanya. Jika Tian Kui mengambil tindakan, aku khawatir hal itu akan membuat kaisar roh khawatir. Aku melepaskanmu karena kamu memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Pada saat genting, kamu dapat menghindari masalah yang tidak perlu, kata Ying Hun. Ini bukan misi khusus. Ini misi bunuh diri, kata Feng Wuchen tak berdaya. Ying Hun tersenyum tipis dan berkata, untuk berjaga-jaga, aku telah mengirim Tian Kui untuk melindungimu secara rahasia. Jangan khawatir. Apa imbalannya untuk misi dengan peluang bertahan hidup yang kecil? Feng Wuchen bertanya. Dengan pembunuh Tian Kui yang melindungi mereka secara rahasia, Feng Wuchen bisa merasa nyaman sepenuhnya. Ada banyak harta karun ditambang batu roh surga. Ditambah lagi, membunuh orang untuk mencuri harta karun. Bukankah itu cukup? Ying Hun tersenyum tipis. Tian Ming tiba-tiba berkata, Tuan Pavilion, kekuatan Yun Zhongzi tidak di bawah kekuatanku. Dia sudah mendekati tahap akhir alam Dewa Langit. Bertarung dengannya pasti akan memakan waktu lama. Aku khawatir. Sebelum Tian Ming menyelesaikannya, Ying Hun berkata, Feng Wuchen akan membantu Anda memecahkan masalah ini. Bayangan angin, Tian Ming sedikit terkejut. Dia tidak mengerti maksud Ying Hun. Dia melirik Feng Wuchen. Beri aku waktu tiga hari untuk mempersiapkan beberapa hal. Kita akan berangkat tiga hari kemudian, kata Feng Wuchen. 1120. Dalam tiga hari, Feng Wuchen membuat semua jenis rune tingkat abadi dalam jumlah besar. Perjalanan ketambang batu roh surga sangat berbahaya, jadi Feng Wuchen harus bersiap sepenuhnya. Win Shadow, operasi ini sangat berbahaya. Anda harus siap mental, Tian Ming mengingatkannya di jalan. Kakak Tian Ming, jangan khawatir. Saya akan mendengarkanmu. Feng Wuchen bekerja sama. Tian Ming adalah dewa surgawi tingkat menengah dan memiliki lebih banyak pengalaman daripada Feng Wuchen. Kakak Tian Ming, ambillah rune kelas abadi ini. Itu akan membantu dalam menangani Yun Song Si. Feng Wuchen menyerahkan rune tingkat abadi kepada Tian Ming. Rune kelas abadi, Tian Ming memandang Feng Wuchen dengan kaget dan bertanya, kamu bukan ahli prasasti. Ya, ini adalah rune kelas abadi kelas atas. Ini akan sangat kuat bila digunakan dengan mantramu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Tian Ming menerimanya tanpa ragu-ragu dan berkata, saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda adalah master prasasti kelas abadi. Tampaknya master pavilion sudah mengetahuinya. Tambang batu roh surga terletak di kota Cloud di utara wilayah roh. Setelah terbang sehari semalam, Feng Wuchen dan Tian Ming tiba di Cloud City. Banyak kultifator yang mengetahui keberadaan tambang batu roh surga, namun tidak banyak orang yang benar-benar memahaminya. Mereka hanya mengetahui keberadaan tambang tersebut. Oleh karena itu, hampir mustahil untuk mengetahui tentang tambang batu roh surga di kota Cloud. Feng Wuchen dan Tian Ming hanya bisa pergi ke tambang batu roh surga untuk mengamatinya secara langsung. Tambang batu roh surga sangat besar, dan banyak tambang megah yang terhubung satu sama lain. Ada sebuah istana megah yang dibangun di dalam tambang, dan dibagi menjadi beberapa area. Ada banyak penjaga di setiap area untuk diawasi dan dikendalikan. Ada puluhan ribu petani ditambang. Yang lebih muda berusia remaja, sedangkan yang lebih tua berusia enam puluhan. Tangan dan kaki mereka dirantai, dan mereka seperti tahanan yang menjalani reformasi melalui kerja paksa. Pekerjaan sehari-hari mereka adalah mengumpulkan batu roh surga. Meski disebut tambang, sebenarnya itu adalah penjara yang sangat besar. Si Uze yang memanen semuanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Yang malas, yang kikuk, dan yang lamban semuanya dicambuk oleh penjaga. Tidak masalah meskipun mereka dipukuli sampai mati. Hati Si Uze yang seperti budak dipenuhi dengan kegelapan dan teror. Tambang batu roh surgawi adalah neraka yang hidup. Bajingan-bajingan ini, sungguh tidak manusiawi. Kemarahan Feng Wuchen melonjak ke langit saat dia menyaksikan para petani yang menderita secara rahasia. Jangan gegabuh, berhati-hatilah agar tidak terekspos. Para penggarap tambang batu spiritual surga semuanya ditangkap karena mereka memberontak melawan Tian Kuan, kata Tian Ming dengan suara rendah, raut wajahnya sangat tidak sedap dipandang. Di antara para penggarap yang ditangkap, ada ahli rilem kerajaan surga, tetapi mereka tidak berani melawan. Alasannya sangat sederhana. Tambang batu roh surga diawasi oleh para ahli yang lebih kuat lagi. Menolak hanya akan menyebabkan kematian. Lebih baik menanggung penghinaan dan menunggu kesempatan. Misi ini jauh lebih sulit dari yang kubayangkan. Selain Yun Zongsi, sebenarnya ada lebih dari 10 ahli alam kerajaan surga dan lusinan ahli alam raja surgawi. Hanya dengan kita berdua, sangat sulit untuk menghancurkan roh surga sepenuhnya. Tambang batu, Tian Ming mengerutkan kening dalam-dalam. Kalau begitu ayo kita bunuh mereka satu persatu dan lemahkan kekuatan mereka tanpa ada yang menyadarinya. Feng Wuchen berkata dengan suara rendah, niat membunuh yang kejam melintas di matanya yang hitam pekat. Kita tidak bisa bertindak gegabuh. Belum terlambat untuk memikirkan cara sebelum kita bertindak, kata Tian Ming dengan sungguh-sungguh. Dalam beberapa hari berikutnya, Feng Wuchen dan Tian Ming menyelinap ke dalam tambang dan mengamati medan, jumlah orang di setiap area, dan rute pelarian. Pada saat yang sama, mereka mengubur sejumlah besar rune tingkat abadi. Mengapa aku mendapat firasat buruk beberapa hari terakhir ini? Di istana, Yun Zhongzi, yang mengenakan baju besi emas, merasa gelisah dan gelisah. Di kursi utama, Yun Zhongzi mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan banyak hal. Tuan Yun Zhongzi, apakah karena Anda terlalu banyak bekerja selama periode waktu ini? Seorang pakar Raja Langit bertanya. Dengan kami di sini, Tuan Yun Zhongzi tidak perlu khawatir. Siapa di alam roh yang berani menimbulkan masalah di tambang yang dikendalikan oleh Kaisar Roh? Tuhan, Engkau harus kembali dan beristirahat selama beberapa hari, kata Raja Langit yang lain. Men, itu masuk akal. Yun Zhongzi sedikit mengangguk. Bum-bum-bum. Namun saat Yun Zhongzi memutuskan untuk beristirahat selama beberapa hari, ledakan besar tiba-tiba datang dari tambang yang damai. Riak energi yang mengerikan menyebar. Apa yang sedang terjadi? Yun Zhongzi mengerutkan kening dan berkata. Virasat buruk di hatinya semakin kuat. Yun Zhongzi berpikir, sesuatu yang besar telah terjadi. Apakah terjadi sesuatu pada tambang di wilayah selatan? Seorang Raja Langit mengerutkan kening dan berkata. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan ledakan mendadak itu. Bum-bum-bum. Tak lama kemudian, ledakan keras terdengar dari tambang di area lain. Tuan Yun Zhongzi, tambang di timur, barat, selatan, dan utara semuanya telah runtuh dengan tingkat yang berbeda-beda. Kami tidak tahu siapa yang melakukannya. Seorang Raja Surgawi memasuki aula utama dan melaporkan dengan panik. Cari tahu alasannya segera. Tidak peduli siapa itu, bunuh mereka tanpa ampun. Kata Yun Zhongzi muram, wajahnya sangat muram. Siapa yang berani menerobos ke dalam tambang batu roh surga? Kata seorang Raja Surga dengan dingin dan segera muncul. Saya ingin melihat siapa yang mendekati kematian. Raja Langit lainnya muncul. Di wilayah selatan tambang, tiga Raja Langit muncul. Sebagian besar tambang besar itu telah runtuh. Bau dari pola jimat. Pola jimat tingkat roh. Sepertinya itu adalah master prasasti, kata Raja Langit dengan dingin dan melirik ke sekeliling tambang. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Keluarlah jika kamu berani, teriak Raja Langit lainnya dengan dingin. Setiap orang yang mengumpulkan batu roh surga mundur, takut mereka akan terlibat. Desir. Bayangan hitam tiba-tiba muncul di tengah-tengah tiga Raja Langit. Kecepatannya secepat kilat. Siapa ini? Ketiga Raja Langit berteriak pada saat yang sama dan hendak mengejar. Namun, pada saat itu, mereka bertiga sepertinya merasakan sesuatu, dan wajah mereka berubah drastis. Itu adalah aura pembunuh. Ketiga Raja Langit terkejut dan panik. Desir, 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 desir. Saat mereka bertiga berbalik dengan ngeri, bayangan hitam melintas dengan kecepatan yang lebih mengerikan. Dalam kilatan cahaya dingin, luka berdarah muncul di leher ketiga Raja Langit. Ketiga Raja Langit ketakutan dan putus asa. Mereka semua terbunuh dalam sekejap. Pembunuh dari pavilion bayangan langit. Tiga aura menakutkan menghilang dalam sekejap, yang segera mengingatkan Yun Zhongzi dan Raja Langit lainnya di area lain. Dia membunuh tiga Raja Langit dalam sekejap. Tingkat kultivasi orang ini setidaknya berada di alam Dewa Langit. Dia adalah pembunuh kelas satu di pavilion bayangan langit. Yun Zhongzi mengerutkan kening dan berpikir sendiri saat dia bergegas ke wilayah selatan. Di wilayah timur, ketiga Raja Langit baru saja hendak menuju ke wilayah selatan. Tiba-tiba, bayangan hitam meledak dengan kecepatan yang sangat menakutkan dengan aura yang mengerikan. Seorang ahli alam Dewa Surga. Ketiga Raja Langit terkejut. Mereka semua ketakutan oleh aura menakutkan dan merasa lemas. Desir, desir, desir. Bayangan hitam melintas dan ketiga Raja Langit semuanya terbunuh dalam sekejap.